Pemilik warung bakso di Sorong, Papua Barat membantah gunakan daging lain selain daging sapi dalam bakso olahannya. Ia dan pedagang bakso lainnya juga mendesek polres Sorong Kota untuk segera merilis hasil uji lab, sampel bakso yang diadukan pelanggan terabu lalu kepada polisi. Kalau harapan saya ya labnya itu sempat duit, selesai tanpa masalah. Labnya kok sampai lama dengan kumumnya, lab itu kan sudah dua hari sudah selesai. Sementara itu pihak Satras Krim Polres Sorong Kota mengaku hasil uji laboratorium masih belum selesai. Dan untuk daging sampel yang ada, akan segera kami cek di lab untuk diketahui apakah itu daging digus ataupun bukan. Rabu dini hari lalu, pemilik warung bakso di Jala Maleo, kawasan Remu Utara, kota Sorong, Papua Barat, dilaporkan pelanggannya Demas Titalek. Sampai memiliki warung bakso di Curugaya menggunakan daging tikus pada menu sajiannya. Pasalnya, potongan daging mirip daging tikus ditemukan dalam menu bakso saat disantap. Selain terusahkan warga, keterlambatan hasil uji lab ini pun berdampak pada menurunnya omset sejumlah warung penjual bakso. Risto Lidiafna melaporkan dengan.